Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, bersumpah bahwa akan mengalahkan pasukan Rusia. Dia berkuar bahwa nasib Rusia akan serupa dengan Nazi Jerman yang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua. Zelensky berujar demikian ketika memperingati hari kemenangan di Eropa pada Senin 8 Mei kemarin. Kala itu adalah hari di mana pasukan Nazi Jerman menyerah dari pasukan sekutu pada 8 Mei 1945. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan semua kejahatan lama yang dibawa kembali oleh Rusia modern akan dilakukan sama seperti nazisme dikalahkan. Presiden Zelensky tampak berorasi sembari berdiri di depan tubuh peringatan perat. Ia melanjutkan, sama seperti Ukraina menghancurkan kejahatan bersama, negaranya menghancurkan kejahatan serupa sekarang. Zelensky mengklaim sudah mengajukan RUU ke parlemen guna secara resmi merayakan Perang Dunia Kedua di Ukraina pada 8 Mei dan memperingati hari Eropa pada 9 Mei sebagai bagian dari usaha melepaskan diri dari Rusia. Dia menuturkan Kremlin bertanggung jawab atas agresi dan aneksasi, pendudukan dan deportasi, serta pembunuhan masal dan penyiksaan. Zelensky mengatakan semua ini akan dijawab oleh kemenangan Ukraina, kemenangan Ukraina, dan dunia bebas. Pidato Zelensky sampaikan beberapa jam seusai pasukan Ukraina mengklaim menjatuhkan 35 drone Rusia yang mengakibatkan 5 orang terluka di Kiev. Para pejabat juga melaporkan serangan udara mengenai sebuah gudang di wilayah Odessa, Ukraina Selatan, di mana 3 orang terluka.